Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantio menilai, Gepala Staf Angkatan Udara Marskal Hadi Cahyanto adalah sosok yang tepat sebagai penggantinya. Jenderal Gatot menyebut, salah satu tantangan terbesar bagi Panglima TNI yang baru adalah Tahun Politik 2018. Jenderal Gatot Nurmantio berharap, proses penggantiannya sebagai Panglima TNI bisa berjalan cepat, tanpa harus menunggu masa pensiunnya habis 1 April 2018 nanti. Ia menyebut hal ini bertujuan untuk menghindari dualisme kepemimpinan. Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi penggantinya adalah Tahun Politik 2018 dengan adanya pemilihan Kepala Daerah Serentak, sekaligus pemilihan Presiden tahun 2019. Saya juga bersyukur bahwa Presiden telah menentukan pengganti saya. Dan pengganti saya ini seperti yang disampaikan, dipersiapkan untuk menghadapi tantangan tugas ke depan. Tantangan tugas ke depan adalah Tahun Politik. Ini kan mekanisme normal, ini normal ya karena Jenderal TNI, Gadot Nurmantio, segera memasuki masa pensiun di Maret yang akan datang. Sehingga ada mekanisme, kita harus mengajukan ke DPR terlebih dahulu, mekanisme itu yang kita ikuti. Uji kelayakan dan kepatutan bagi calon Panglima TNI yang baru digelar Rabu esok. Diprediksi, uji kelayakan dan kepatutan ini berjalan mulus karena anggota DPR seolah sepakat untuk pencalonan Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima TNI. Apa namanya, Pak Jokowi sewaktu memilih para pembantu-pembantunya pasti sudah bicara dengan mereka menimbang-nimbang apa namanya, strategi TNI kita di masa depan. Pasti sudah mendiskusikan juga dengan Pak Gatot yang akan diganti dan dengan Pak Hadi yang... Pengajuan Hadi Cahyanto juga menegaskan Presiden Jokowi Dodo ingin mengembalikan rotasi kepemimpinan di TNI yang dijabat secara bergiliran dari tiga matra. Seperti diketahui, dua Panglima TNI terdahulu termasuk Gatot berasal dari TNI Angkatan Darat. Tim Liputan terang setuju. Terima kasih.